Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita belajar matematika kelas 9 Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat Nah dan sekarang kita akan membahas soal tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat Di pertemuan kemarin kita sudah mendapatkan rumusnya Rumus jumlah akar-akar kuadrat yaitu X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A Dan rumus hasil kali akar-akar persamaan yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A Kita langsung ke soal Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 Dikurang 3X ditambah 5 sama dengan 0 Tentukan yang A X1 ditambah X2 Yang B X1 dikali X2 Yang C X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 Dan yang D X1 per X2 ditambah X2 per X1 Kita langsung ke penyelesaian Nah disini kita dapat yang diketahui yaitu nilai A nya ada 1 Nilai B nya negatif 3 dan nilai C nya ada 5 Kita langsung ke yang A X1 ditambah X2 sama dengan negatif Negatif 3 per 1 sama dengan 3 Dari mana negatif 3 dan 1? Dari nilai B dan nilai A Kita langsung ke B X1 dikali X2 sama dengan 5 per 1 Dari mana 5 dan 1? Dari C dan nilai A Kemudian kita masuk ke yang C X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 Sama dengan X1 ditambah X2 pangkat 2 Dikurang 2 dikali X1 dikali X2 Kita dapatkan X1 tambah X2 Jadi hasil akhirnya yaitu negatif 1 Langsung ke yang D X1 per X2 ditambah X2 per X1 Sama dengan X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 Per X1 X1 kali X2 sama dengan negatif 1 per 5 Dari mana negatif 1? Dari X1 pangkat 2 Plus X2 pangkat 2 Yang sudah kita dapatkan dari yang C Yang 5 nilai 5 nya tadi dari yang B Sekian pembelajaran kita pada hari ini Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat dipahami dan dipelajari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!